Yo guys, welcome back to my channel Oke teman, jadi kita kembali lagi ke channel ini Ya seperti biasa channel ini selalu ngebahas hal-hal yang lagi rame diicarakan Ketika kalian ada hal yang lagi rame diicarakan, silahkan tap akun tiktok, linknya udah dibawa Karena disini gue bakal coba cari informasi seperti ini Jadi disini ada Andros, yang dulu mantannya Razor Yang dari pertanyaan gue, itu kemana dia sekarang hilang dengan tanpa jejak? Ada ya, orang bisa menghilang tanpa main Instagram, tanpa main HP Itu kan agak impossible banget Dia ke pesantren, emang pesantren gak boleh sesekali lo gak main HP gitu Lebaran atau gimana kan dia gak ada update-updatean Dan terus Razor juga tiba-tiba putus gitu aja tanpa kabar Dan dia sekarang lagi ke Ike, Ike Janet Tau kan, ya yang dulu pacarnya sudah ganti lagi Dan almarhum lah ya, Ike Janet terus dia sekarang lagi sama Razor Nanti linknya gue kasih bawah Dulu itu pernah gue bahas juga si Anos ya, Anos Malinda Karena lucu aja gitu guys Itu dia punya jumlah pengikut yang gak cuma sedikit tiba-tiba hilang seperti ditelan Katanya sih kabarnya ke pesantren Dan tiba-tiba Tiba-tiba ada netizen yang ngebuka Lapas di Semarang LPP Nah, gue coba cari tau kebenarannya bener gak sih? Ya, ternyata bener ya? Kebenarannya bener dia ternyata dilapas Bukan di pesantren Kalau ini, dia gak main HP selama di lapas Gue agak percaya Karena kalau di pesantren lo gak main HP Impossible sih Dan lo seorang selebgram Penghasilan lo tentu banyak disitu Nah, untuk gue coba cari tau lagi Kenapa si Anos Malinda ini ke lapas Oke, sebelum kita ke lapas Kita ngomongin nih Lapas Semarang Jadi, apa itu lapas? Jadi, lapas itu kayak Pembina Pembinaan ya Kayak mungkin lo ada kasus Atau lo karena ngobat Atau karena ada kendala Dengan apa? Kasus kriminal yang berhubungan dengan kriminal Lo bisa masuk di lapas Dan disini dia masuk ke lapas kelas 2A Dan gue coba cari tau lap 2A Yap, lapas 2A itu emang khusus buat perempuan Pembinaan perempuan di lapas kelas 2A Untuk informasi lebih lanjut yang gue tau lapas 2A Gara-gara apanya gue gak ketemu guys Gue udah coba berusaha nyari di Google Cuma kurang dapet informasi Mungkin kalian bisa jelasin di komen Lapas 2A itu penyebabnya apa Gue ada sedikit kecurigaan Karena dia selebgram Dia mungkin ketahuan main obat-obatan Kalau kriminal kayaknya beritanya bakal viral bang Kalau misalnya pembunuhan Atau hanya pencemaran nama baik Masuk lapas itu bakal viral juga sih Kalau pencemaran nama baik Karena kasusnya ada yang dirugikan Disini gak ada yang dirugikan Yang gue pikirin disitu Ini disini gak ada yang dirugikan Tiba-tiba kok dia bisa masuk lapas Dan pertanyaan gue Apakah dia hanya membina Pembinaan Ternyata tidak guys Karena disini nanti kalian bakal melihat Si Andros ini memakai baju lapas ya Kalau pembinaan seharusnya gak harus Pakai baju lapas lah ya Nah, ini asik nih Jadi disini gue punya 2 akun TikTok Gue lebih kayak ngebacain komen-komen kalian Karena komen-komen ini nanti di TikTok Bakal kita react Lebih kita pertanyakan juga ya Jawaban-jawaban jawabannya Oke, sebelum itu Silahkan klik tombol subscribe Kita karena bakal Let's go ke lapas Gue bakal mencari tahu semua Tanpe tuntas ini Informasi yang gue dapat ya guys Kalau ada yang informasi lebih dapat Lebih lagi silahkan di komen Di perjelas Biar teman-teman kita pada tahu Nah, channel ini ngebahas-bahas kayak gitu Sebenarnya Hal-hal yang lagi vira rame Dibicarakan Kena seru sih Oke, langsung aja kita mulai 1, 2 Oke Gue pengen ngecek dulu Sebelumnya teman-teman Kita ke akun TikTok dari Anros Karena ada Kalo dia tiba-tiba mau hilang kayak gitu aja Dan disini Terakhir upload Apa gini sih Jogetnya yang mana cakep Tapi dia cantik banget Gila ya Anros ini Wow Dan disini dia tanggal 29 Bulan 9 2021 Hilang tanpa kabar Ya Anros Ya Dan disini dia masih ada video-videonya Denger Rajor Tapi emang cakep sih Anros ini gila ya Gue curi Kecurigaan gue terbesar adalah Dia pake obat-obatan Karena disini gak ada korban yang dirugikan Hingga beritanya tidak viral Apalagi dia udah punya jumlah TikTok yang emang 1,5 Juta Oke Oke Disini gue sebenernya punya 2 akun TikTok yang ngebahas Anros Oke Yang pertama gue bakal ngebahas yang 2 video dulu Dan gue gak tau kenapa disini akunnya pada baru-baru Wah gak tau kenapa ini akun baru-baru Agak mencerigakan sih sebenernya disini akun baru-baru Oke Ini udah ditonton 1 juta Ya Tonton lah ya Nah Disini LPP Semarang Dia mengupload Foto ini Nanti kita coba cari tau Di akun Instagram LPP Semarang Apakah bener ada Oke Oke Ini Aros Anros Ini Anros Dengan Rambut yang berbeda Disini rambutnya sudah hitam ya guys Ini fix Iya Ini fix dia Dan dia disini memegang tulisan Tulisannya Di video ini gak aku baca Nanti di video sebelumnya Itu bakal jelas kebacanya Oke Gue langsung Langsung ke slogan ya Ini ini udah Udah fix ya dia ini Ini ciri khas wajah dia itu Emot sih Jujur Daripada Ikejane Gue lebih milih ini sih Cakep Pesantren Tipe Apa Pesantren Tipe apa Tipe Pas Yalah guys Jadi Kenapa Razor Menutup-nutupi Selalu Dia bilang Kemana si Anros Tiba-tiba Menghilang Dia selalu bilang Ada masalah Gue pernah nonton di live-nya Ada masalah Dia Gak bisa Dikasih tau Karena Harus Ada masalah pribadi Yang emang Gak Dikasih tau Dan rata-rata Bilangnya Ke pesantren Ternyata Masuk ke lapas Udah dihapus Dari pihak LPP Semarang Guys Lapas apa ya Kak Tadi yang gue jelasin Harusnya kalian udah tau Lapas Penjara Simpelnya kayak gitu Penjara Hai Kaget banget Masa sih Beneran Masa sih Itu beneran Itu beneran Guys Ini gak mungkin Cuma editan Ini bener-bener Ada di akun LPP Semarang Karena ini cepet banget Begitu viral Di LPP Semarang Postingannya langsung Tet Tapi emang Istilah Kalau Lagi di Lapas itu Lagi di Pondok Kalau di Tempatku Oh Oh Emang Emang kayak gitu guys Emang kalau dilapas Bilangnya lagi di Pondok Iya sih Sama-sama Pembinaan Pembinaan Menjadi Lebih baik Bener sih Razor Baik banget Berarti ya Bisa nutupin Semuanya Enggak Gitu lah Emang dari Dia dan pihak Keluarganya Harus Pasti ditutupin Ya masa Razor yang Bongkar Bakal dicari Sama keluarganya Si Enggak Dibilang baik Enggak juga Dan disini Pas banget Di foto ini Oke Ini adalah Digi ya guys Dan kalau kita Lihat Apa coba Yang bikin aneh Disini Kelompoknya Udah Maksudnya Udah berumur Semua ya Udah ibu-ibu Cuma Dia sendiri Booyang Cakep Gila sih Dimex itu Masih ada Gisah-ibu Sejarahnya Idamanmu Kieh Kok Lagi rebahan Bukan mondo Gila Dilapas Tetap Cakep Ah Gila Beda ya Emang Tidak Kenapa Harus ditutup-tutup Iyalah Harus ditutup-tutup Karena Kenapa Karena Akun orang yang Mempunyai fans Ketika lo tau Idola lo masuk Lapas Lo bakal kecewa Kedua Ketika dia keluar Dari Lapas Bakal kena hujat Habis-habisan Karena banyak Biasanya fans Yang bakal kecewa Ya habis gue dari Lapas Kenapa dia berusaha Nutupin itu Dan semua orang Sekelilingnya Berusaha nutupin Itu Itu Sumpah Ketika dia gak kuat Mentalnya ya Apalagi netizen Indonesia Kalo udah ngomong itu Menyakitkan Sekali Next Kita Baca komen lagi Kayaknya Habis viral Langsung Di-take down Sama pihak LPP Ko Aku cari gak deh Nanti kita cari Warang-warang Apakah bener Sudah di-take down Netizen yang dulu Jelekin Ike Dan muji Ana Gimana Sekarang Nge-comment Lagi gue Ini Ya Setiap orang Punya sisi baik Punya sisi buruk Apalagi dulu Banyak fans Dari Anos Ana 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 Ya Ana Dicari kok gak ada Tetap cantik Ya Kak Ada yang satu Pemikiran Sama gue Vita Lo yang cewek aja Belong kayak gitu Apalagi gue yang cowok Ini Gila ya Kep sendiri Kayak Gitu gimana Orang lapas Yang net-nya Cakep banget Next Next Nah Di video 2 Gue sebenernya Pertama itu Gue menemu dia Di sini Di akun ini Yang tadi baru Dan ini Dari tonton Sekitar 2 juta Ini malah 3 juta sih Punya banget Tapi 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 Cakep banget Gila Yang aslinya Ketimbang dia Make TikTok ini Efek Kenapa sih Jidak hidup Susah nih Bacanya Kirain Di pesantren Ternyata Lagi Rebalitasi Yang gak Nemu Bisa liat Postingan Video TikTok Aku yang Baru Buka aja IG Lapa Semarang Liat Postingan Yang 13 Slidenya Nanti juga Faham Dan ini Di sekitar Jam Malam Itu masih ada Guys Postingan Coba Nanti kita Cek Lagi ya Harusnya sih Masih Mau nanya Rehabilitasi Itu apa Ada yang nanya nih Rehabilitasi Rehabilitasi Itu kayak Pembinaan ya Dijadiin Dijadiin Orang Lebih baik Lebih baik Lagi Makanya Dibina Rehabilitasi Dan disini Lapasnya Emang khusus Perempuan Dan ini Mana cak banget Lagi Seketika Yang Dulu Bikin video Ana Razor Cocok Langsung Menghilang Tapi Kalau sih Tetap Ana sih Gila sih Demek itu Lebih Wow gitu Yang liat live Cahaya juga Ada Bahas Rehab Sama Anros juga Tapi gak Ternyata beneran Oke Jadi di Ikejani Itu pernah Ngelakuin live Gue gak nonton Kemungkinan Gue lagi sibuk Atau kayak gimana Dan disitu Ada netizen Yang bilang Si Ana Itu lagi Rehabilitasi Dan itu Dikatanya sih Gabarnya Itu di Foto Sami Kejani Dan ternyata Sekarang Informasinya Beneran Dan netizen Emang bener-bener Hebat Bisa Nemuin Si Ana itu Ada di Semarang Itu udah Di upload Di instagram Kalau gak salah 2021 Ini masih Sama ya Masih sama Ini agak Beda Oh ini Cobalah Sejuta Sejuta Apakah Sama Masih sama guys Sama gue Bacanya Ini susah banget Jeduk-jeduk Anjir Nah ini Sebelum Padam Karena Tujuan Garis Kebahagiaan Say No To the Rus Apa Disini ada Gambar Suntikan Disini ada Gambar Obat Wow Hmm Kadir pasti Tahu Siapa Oke Sukses Program Rehabilitasi Lepas Perempuan Semarang Ditutup Semarang 8 Juli 2022 Uh Baru Sekarang Agustus Juli Juni Agustus Wow Udah Kemayian Baru sih 6 bulan Sudah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Wow Kalau Hilangnya Dari Bulan September Itu Dia Upload Lagi Tazor Udah Konfirmasi Bahwa Dia Kepesan Tren 9 10 11 12 Berarti Ya Bener Dia Hilang Tanpa Kabar Aja Gitu Dan Dikonfirmasi Sama Temen Temen Dia Kepesan Tren Kita Baca Lagi Ya Dia Bukan Di Rehab Kayaknya Itu Dia Kayaknya Ada Kegiatan Ngajarin Atau Gimana Gak Salah Buat Yang Kena Rehab Oke Bisa Bisa Masuk Akal Masuk Akal Kalau Di Postingan Ini Karena Baju Dia Berbeda Sendiri Dia Pake Jacket Masuk Akal Cuma Yang Gak Masuk Akal Kenapa Dia Gak Buat Story Dan Dia Gak Bener Gak Main Sosmed Itu Oke Itu Waktu itu Ike Lagi Live Terus Ada Netizen Yang Bilang Ana Lagi Di Penjara Ike Kaget Langsung Screenshot Kata Netizen Oke Yang Gue Ceritain Tadi Jadi Gak Usah Dibahas Lagi Udah Paling Bener Sama Kak Ike Feeling Kuat Soalnya Kalau Pesantrin Kenapa Lebaran Gak Balik Dan Gak Ada Yang Jenguk Kalau Dipesantrin Nah Itu Apalagi Penghasilan Ibaratnya Tiktokers Dari Situ Ya Guys Gak Mungkin Ditinggal Nah Disini Jelas Nih Nih Kita Pesan Jelas Nih Ritualkan Tawa Masa Depan Stop Narkoba Jelas Ya Bahwa Si Ana Kemungkinan Kemungkinan Ya Nih Kayak obat-obatan Ya Itu Sih Tapi Ada Satu Hal Oh Gagak Disini Baju Anos Ternyata Berbeda Dan Ini Gue Mikir Kayak Ini Mungkin Baju Panitianya Ya Disini Ada Satu Orang Lagi Yang Bajunya Beda Aku Malah Mikir Kayak Gitu Aja Kebalikannya Iyalah Bener Bener Terus Sukses Program Relentasi Lapas Perempuan Semarang Perangkat Kegiatan Telah Dilaksanakan Awal Dengan Kegiatan Screening Assessment Awal Dan Tes Urin Konsul Individu Grup Terapi Family Support Grup Diakhir Dengan Kegiatan Assessment Akhirnya Serta Tes Urin Hari ini Lapas Perempuan Semarang Menggelar Kegiatan Menutupan Rehabilitasi Kegiatan Dilaksanakan Di balai Kertemuan Dan Dihadiri Oleh Oke Mungkin Disuruh Rajor Rehabilitasi Soalnya Biar Berubah Itu Terus Balik Lagi Karena Keluarga Rajor Kan Keluarga Baik Baik Mungkin Ya Tapi Begitu Enggak Masuk Akal Masa Rehabilitasi Kelapas Orang Yang Punya Duit Tidak Mungkin Seperti Itu Ke Psikolog Saja Pantes Dari Tadi Nyari Gak Ketemu Ketemu Kasian Beneran Udah Dihapus Gtewek Gak Ada Posting Kenapa Banyak Yang Udah Dihapus Nah Disini Yang Gue Bilang Di balik Ibu Ibu Ada C1 Cewek Terlalu Cepit Ini Orang Lapas Atau Gak Tergoda Sama Dia Tingkat Tingkatkan Immun Tubuh Dimana Pandemi L2 Membalas Izil Bajunya Sama Lain Oh Ada Yang Komen Dia Bukan Di Rehabilitasi Kayaknya Tapi Dia Ada Kegiatan Ngajarin Atau Gimana Gak Salah Buat Nah Kalau Ini Gak Mungkin Sih Ini Wajibnya Sama Loh Guys Masa Panitia Disamain Dengan Pihak Lapas Dan Kalau Ngajarin Gak Mungkin Di Tengah Tengah Dan Kedua Lagi Gue Balik Lagi Gue Bilang Gak Ada Selegram Tidak Main Sosmed Penghasilannya Dari Situ Bisa 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 Namanya Manusia Punya Silah Masing Masing Kenapa Karena Kita Baru Tahu Kaget Kayak Gitu Gak Tahu Dengan Akun Gak Tahu Lo Cocok Sama Username Bentar Perwakilan Netizen Julid Iya Juga Aku Tukang Julid Jadi Aku Tiktok Tukang Julid Lebih suka Mencari Informasi Tentang Apa Si Yang Lagi Pembicaraan Jadi Penasaran Jujur Selalu Kepo Dengan Dunia Pernetizen Jadi Gue Buat Konten Ini Gue Kepo Di Dunia Ada Apa Gitu Ada Masalah Apa Itu Selalu Gue Bahas Itu Foto 2021 Njir Yang ini 2021 Ada Postingan Lagi Yang Kayaknya Tadi 2002 Ada Ada Yang Tadi kan LPP Semarang Bilang Sudah Konfirmasi Bahwa Sudah Selesai Kegiatan Ada Rehabilitasi Apaan Anjir Tadi kan Gue Jelasin Anjir Gue Belum Sampai Situ Tapi Nemu Di Postingan 18 Juli Tahun Ini Slide 8 Blok 2 Belakang Gak Pakai Jilbab Kayak Unross Mirip Banget Tuh Unross Emang Guys Ini Maksudnya Ini Postingan Terbarunya Dan Ini Postingan Namanya Postingan Terbaru Ini Postingan Lama Dan Ternyata 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 Gue Sudah Menemukan Akun LPP Semarang Instagram Nah LPP Semarang Lapa Perempuan Kelas 2 SMG Yaitu Semarang SMG Itu Guys Gue Coba Cari Tau Apa Ini LPP Semarang Oke FB Ini Blah Blah Dan Oke Kalau Kita Mau Lihat Apakah Postingan Masih Ada Ini Guys Jadi Ini Ada Ibu Kita Ngeliat Ya Patukannya Kayak Gini Apakah Ini Bener Apakah Kita Lihat Lihat Ini Rambutnya Agak Keriting Ada Ibu Foto Bertiga Gue Coba Cari Itu Next Next Terus 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 2021 Itu Cukup Lama Jadi Wajar Kita Harus Scroll Sampai Bawah Tapi Gue Nggak Nyangka Ini Jauh Banget Sih Terus 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 Cari 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 Di mana Ya Guys Oh 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 Ini Guys Tiga Foto Satu Jilbab Keriting Topi Tiga Foto Satu Jilbab Keriting Topi Harusnya Ada Di Atas Sini Ternyata Sudah Dihapus Dihapus Fix Gue Tau Kenapa Dihapus Gue Tau Teman Kenapa Dihapus Karena Membuat Gaduh Akun Ini Kali Ya Banyak Netizen Yang Komen Ternyata Udah Dihapus Ya Feeling Gue Kenapa Ini Dihapus Cuma Feeling Ya Yaitu Pendapat Gue Pribadi Kemungkinan Netizen Rame Menyerang Akun Ini Anos Bukan Ini Anos Bukan Ini Anos Mungkin Kita Bisa Cek Ya Gue Penasaran Di Postingan Postingan Pertama Oh Comment Pada Nol Semua Ternyata Dokumen Lain Gak Dokumen Comment Lain Gimana guys Oke Disini Udah fix Postingan Dihapus Karena Bikin Rame Dan Mungkin Buat Nutupin Juga Yang Nama Si Ana Karena Bakal Jadi Kegaduhan Yang Gimana Laptop Dan Akun Ini Bakal Rame Bang Kalau Postingan Itu Masih Ada Sampai Sekarang Gimana Guys Sini Kalian Apa Menyebabnya Si Ana Masuk Lab Kalau Menurut Gue Balik Lagi Tadi Bukti Bukti Kayak Dia Mungkin Obat Karena Tadi Ada Slogan Narkoba Balik Lagi Kalian Gimana Pendapat Tentang Ana Tapi Gue Bila Tetep Dia Good Looking Oke Oke Mungkin Sampai Sini Aja Videonya Kita Sudah Mencari Tahu Semua Mungkin Gue Jelasin Kalau Ada Informasi Kurang Jelas Atau Salah Salah Kata Silahkan Diperbaiki Di Comment Gue Bersama Thank you Buat Kalian Yang Nonton Video And See you Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax